Oke, Alhamdulillahirrabbilalamin Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Alhamdulillah Terima kasih sudah bisa hadir pada kegiatan pembelajaran kita pada hari ini Sebelum dimulai kita berdoa dulu ya Yuk kita berdoa dulu Baca Al-Fatiha lalu doa sebelum belah Sebelum belah Yuk sama-sama Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrabbilalamin Arrohmanirrahim Maliki Yawiddin Iyakan abudwaiyakan ashtain Ihdina syirat al-mustukin Syirat al-dinaan amta alayhim Wairilmabubi alayhim Amin Bismillahirrahmanirrahim Robby, Zidni, Ilmah, Warzokni, Faham Nah, ibu ingatkan lagi Sudah diisi ya Dituliskan di kolom chat Nama dan nomor absenmu Jangan sampai lupa Nanti tidak tercatat di absensi Oke, sudah Rafli Rafli coba di Ini mic-nya di Non-aktifkan dulu sayang Oke, terima kasih Sudah ya Sudah bergabung 36 Berarti 4 siswa yang belum bisa bergabung Tidak mengapa kita mulai saja Hari ini kita akan membahas Bab 4 Tentang suhu dan perubahannya Pertemuan 11 Pada pertemuan ini kita akan membahas Materi bab 4 Silahkan disimak Ibu akan menunjukkan Materi yang harus kalian Yang bisa kalian lihat Dan kalian kerjakan nanti evaluasi dari classroom Ya Ibu akan share screen Jika ada Ada sesuatu ya Mungkin nanti yang ibu share tidak terlihat Atau suara kurang jelas Silahkan disampaikan ya Biar pembelajaran kita bisa berlangsung dengan baik Oke Silahkan Ini Ini bisa nampak nak Bisa nampak Coba sebentar ya Itu Bisa terlihat Apa yang ibu tampilkan Bisa bu Bisa oke kita lanjut ya Bisa bu Ini yang ada di kelas Di classroom Di classroom kamu ya Oke Karena ada metode baru Yang disini yang perlu ibu Sayang gak bisa kelihat bu Gak bisa kenapa sayang Kameranya mungkin Coba Nadia Coba pasang pinnya deh Coba pasang pinnya Hmm Udah 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 Bisa Bisa Oke Sudah Udah ya Oke Ini yang ada di classroom Hari ini Ini Tugas ini Ya Nanti silahkan Lakukan kegiatan pembelajaran Pada file pdf Yang ini Yang disediakan di bawah Sesuai urutannya Oke Ibu buka yang ini ya Bagaimana nanti tahapannya Yang harus kalian kerjakan Bisa nampak nak Bisa nampak Bisa bu Bisa Bisa bu File pdf nya ya File pdf nya bisa kelihatan File pdf nya Oke bisa Ini ada gambar Nanti Ketika kalian sudah mengklik File pdf nya Akan nampak gambar seperti ini Nah untuk urutan pertama Yang harus kalian pahami adalah Ini rencana Pelaksanaan pembelajaran Jadi Kalian gak perlu bingung Kok gak ada linknya Atau apanya Gak usah Jadi tinggal di klik disini Sampai muncul Tanda tak Tanda tangan Ya Ya Ada Ada simbol tangan Seperti ini Lalu kalian klik disini Di gambarnya Oke Lanjut Nah Seperti ini Oke Nanti akan nampak Seperti ini Ya Nah ini Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai Jumpa lagi dengan Ibu maaf Ya sayang Dalam pelajaran Di kamera saya masih ada pertemuan sebelas Oh gitu Oke 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 Sebentar sebentar Berarti ada Nah sebentar Iya ya oke Terima kasih sayang Berarti kita Stop dulu disini Nah kita Present lagi yang baru Tapi tadi tampilan yang di awal Bisa terlihat ya Tampilan yang di classroom bisa terlihat Terus setelah di classroom File pdf nya bisa terlihat File pdf nya bisa Bisa bu Bisa berarti Ketika ibu klik yang gambar Masih pertemuan sebelas aja ya Iya Oke Kita lanjut Kalau gitu Kita Tahapan berikutnya Seperti ini Nih Ini nanti Ketika kalian mengklik RPP Gambarnya Yang gambarnya Yang kalian klik Nanti akan muncul seperti ini RPP Ya Bisa Bisa terlihat Kalau yang ini Yang materi ini Bisa Oke Kita lanjut ya Assalamualaikum warahmatullahi Buhur-buhur-buhur-buhur-buhur-buhur-buhur-kartu Hai jumpa lagi dengan ibu Ija disini dalam belajaran pengetahuan alam semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat bisa saya suaranya kita akan diajari tetap sih putus-putus ya yang wujudnya yang aku wujudnya ini harus di-mute dulu coba-coba sebentar ya sebentar 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 yang ibunya yang ada muka ibunya di-mute dulu ya materi yang akan kita pelajari pada hari ini meliputi A. bagaimana mengetahui suhu bedah B. perubahan akibat suhu alokasi waktu 120 menit kompetensi dasar terdiri dari kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan Tujuan dan manfaat Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah Melalui model Discovery Learning Peserta didik diharapkan mampu 1. Menjelaskan definisi suhu 2. Menjelaskan berbagai jenis termometer 3. Menentukan skala suhu dengan melakukan pengukuran suhu dengan menggunakan termometer 4. Menentukan skala termometer tak berskala dengan membandingkan dengan termometer berskala 5. Menjelaskan definisi pemuarian Sumber dan media Sumber pembelajaran 1. Buku siswa IPA edisi revisi 2017 2. Internet dan sumber lain yang relevan Media pembelajaran terdiri dari 1. Lembar kerja peserta didik atau Google Formulir 2. Video pembelajaran Berikut referensi video pembelajaran Prosedur dan aktivitas Terdiri dari Pendahuluan Kegiatan inti Penutup Pendahuluan Pendahuluan Kegiatan inti Ini dia kegiatan intinya yang harus kalian kerjakan Pendahuluan Pendahuluan Perutup Perutup Penilaian, penilaian sikap, terdiri dari observasi keaktifan mengikuti kegiatan literasi. Penilaian keterampilan, yaitu ketepatan dan kelekapan tugas kalian. Penilaian pengetahuan, yaitu tes tulis atau kuis Google Formulier di Classroom. Berikut aktivitas penilaian. Catatan 1. Simaklah video dengan seksana agar dapat mengerjakan tugas dengan baik. 2. Kerjakan tugas sesuai petunjuk yang ada 3. Tugas hanya dapat disubmit satu kali 4. Tugas hanya dapat diakses sampai pukul 12.00 Demikian pemaparan recana pembelajaran kita pada hari ini. Semoga kalian dapat mengikutinya dengan baik ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, itu demikian. Berikutnya kita akan kembali lagi. Ya, oke. Ya, itu rencana pelaksanaan pembelajarannya. Berikutnya setelah kalian menyimak rencana pelaksanaan pembelajaran. Berikutnya di Classroom seperti ini. Nih, ya. Bisa nampak ya, nak. Di Classroom, ya. Sebentar. Nih, yang ada di Classroom. Bisa ya? Bisa kelihatan ya? Oke. Ini, kan? Yang ini ya? Yang seperti ini ya? Nah, ini kalian bisa klik di sini, di video, untuk melihat materi kita pada hari ini secara lengkap. Selanjutnya, setelah kalian nanti menyimak videonya, ada video yang perlu kalian tonton, supaya bisa untuk mengerjakan evaluasi, nanti kalian tinggal klik yang ini. Yang biru ini, yang bentuk, yang gambar Google Form. Ya, setelah mengerjakan, coba kita lihat videonya seperti apa ya. Hanya secara sepintas saja videonya seperti apa. Sudah terlihat belum videonya? Belum? Belum. Belum. Oke, kita. Ya, berarti berhenti dulu, nanti kita masuk lagi. Ya, ibu presentasikan lagi. Sebentar. Ini videonya ya, nanti bisa kalian simak. Ini, maaf yang mikrofonnya aktif, tolong dinonaktifkan dulu, nak. Ikhlas? Ikhlas? Muhammad Ikhlas? Udah ya, bisa nampak ini videonya ya. Bisa terdengar? Bapak, bu. Ya. Suaranya tidak terdengar. Ibu dimatiin. Iya, oh iya iya, ibu. Oke. Nah, ini bisa kelihatan videonya? Yang akan kita mutan? Oke, kita lanjut ya. Terus, ibu nonaktifkan mikrofon ibu, supaya jelas videonya yang akan kalian saksikan. Ini video materi, berikut video materi yang perlu kalian simak di classroom nanti. Ya. Ibu akan tayangkan hanya sebagian saja, supaya, hanya sebagai, apa, pemahaman bahwa kalian untuk bisa mengerjakan evaluasi pada hari ini, yang ada di classroom, kalian diharapkan menyimak video pembelajaran dahulu. Ya, supaya hasilnya baik nanti. Oke. Ya. Pernas atas peninginnya satu bunga, kita kenal sebagai bergaya sungai. Sungai merupakan mesara pokok, dan termasuk mesara sekalari, ya, teman-teman. Nah, seperti yang telah kita ketahui pada tingkat SMP atau MPS, suhu akan kita kenal juga sedangkan temperatur, dapat kita hatikan sebagian geraknya. Tentunya, hal ini juga akan berpengaruh pada gerak partikel-partikel yang terdapat di dalam bendanya, ya, teman-teman. Saat bendanya panas, maka partikel-partikelnya akan bergetar atau bergerak secara cepat. Nah, pada saat bendanya dingin, maka partikel-partikelnya akan bergetar secara pelan, atau bergerak juga secara pelan, teman-teman. Nah, jadi nih, jika kita tinggal dari gerak partikelnya, suhu dapat kita hatikan sebagai energi kinetik rata-rata partikel yang terdapat di dalam suatu benda. Nah, di awal video ini, kalian telah melihat, ya, ada kedua teman kakak, yaitu Nata dan Bagus, yang sedang berdebat mengenai suhu dari air ini yang terdapat di dalam botol. Mata berpendapat bahwa suhu air di dalam botolnya adalah panas, sedangkan Bagus berpendapat suhunya bukanlah panas, bukanlah dingin. Kenapa mereka bisa berpendapat berbeda, sedangkan air di dalam botolnya adalah sama? Nah, ternyata hal tersebut dikarenakan tangan kita bukanlah alat yang dapat digunakan untuk mengukur suhu suatu benda. Kenapa? Karena indraperabai yang terdapat di kulit kita sangatlah dipengaruhi oleh suhu tubuh kita sendiri, sehingga pengukuran suhu dari benda yang sama dapat berbeda pada setiap orangnya. Ingat bahwa suhu tubuh setiap orang itu berbeda-beda, ya. Dan juga indraperabai kita hanya dapat untuk memberikan penggambaran secara kualitatif terhadap suhu suatu benda, yaitu panas atau dingin. Itu pun bersifat relatif untuk setiap orang, ya. Oleh karenanya, kita membutuhkan alat yang dapat mengukur suhu suatu benda secara kualitatif, dan dapat memberikan data berupa angka yang akurat dari suhu yang ada. Nah, alat ini kita kenal dengan nama Pernometer. Pernometer pertama kali dibuat pada tahun 1592 oleh seorang ilmuwan dari Italia, yaitu Galileo Galilei. Pernometer ini terdiri dari sebuah silinder kaca tertutup yang berisi cairan, dan di dalam ini terdapat bola-bola kaca berwarna yang dikaitkan dengan bendaan bertuliskan angka sebagai penunjuk sejuruh dunia. Pernometer ini memunfaatkan gaya akun yang dihasilkan oleh perubahan kerapatan cairan akibat perubahan suhu yang terjadi. Pernometer yang dibuat oleh Galileo Galilei ini dikenal dengan bernama termoskop. Selanjutnya, termometer mengalami perkembangan. Pada tahun 1714, ilmuwan asal Jerman, yaitu Daniel Gabriel Fahrenheit, membuat termometer yang berisi alkohol. Kemudian, Fahrenheit mengganti alkohol dengan raksa sebagai pengisi termometernya, karena alkohol tidak bisa digunakan untuk mengukur suhu yang tinggi. Termometer yang dikembangkan oleh Daniel Gabriel Fahrenheit ini dikenal dengan nama termometer Fahrenheit. Termometer selanjutnya dikembangkan kembali oleh seorang ilmuwan asal Sweden, yaitu Andres Celsius pada tahun 1742. Andres Celsius memberikan skala ukuran suhu pada termometer, yaitu dari 0 derajat sampai 100 derajat. Skala 0 derajat mewakili suhu air yang membeku, dan skala 100 derajat mewakili suhu air yang membeku. Termometer yang dikembangkan oleh Andres Celsius ini dikenal dengan nama termometer Celsius. Di Indonesia, termometer yang banyak digunakan adalah termometer Celsius ini, teman-teman. Nah, teman-teman, itulah sejarah singkat mengenai perkembangan termometer. Tentunya, termometer masih berkembang sampai sekarang, ya. Bahkan, sampai saat ini, termometer sudah tersedia dalam bentuk digital. Oke, kalau kita perhatikan, dati perkembangan termometer tersebut, ternyata termometer itu sangat biasa memanfaatkan sifat termometrik dari suatu zat, ya, teman-teman. Apa sih, Kak, sifat termometrik itu? Nah, sifat termometrik itu adalah sifat fisik dari suatu zat yang akan berubah jika dipanaskan. Satunya, sifat termometrik ini akan berbeda-beda, akan beragam, tergantung pada jenis zatnya, ya, teman-teman. Nah, karena keberagaman sifat termometrik inilah dihasilkan berbagai macam termometer, teman-teman. Apa saja itu? Kita lihat berikut ini. Berdasarkan sifat termometrik Z, paling tidak termometer dapat dibagi menjadi 7 macam, yaitu, pertama, termometer Galileo. Seperti yang telah kita ketahui sebelumnya, termometer ini memanfaatkan perubahan kerapatan zat cair akibat perubahan suhu yang terjadi. Lalu yang kedua, ada termometer cairan. Termometer ini seringkali kita temui di kehidupan sehari-hari. Termometer cairan dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu termometer raksa dan termometer alkohol. Contoh dari termometer cairan dalam kehidupan sehari-hari adalah termometer klinis atau termometer badan, lalu termometer dinding atau termometer ruangan, kemudian termometer maksimum-minimum atau termometer siksberani dan termometer laboratorium. Nah, yang ketiga, ada termometer gas. Termometer ini memanfaatkan sifat terapermal dari suatu gas. Termometer ini dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu termometer yang volume gasnya menjaga tetap, sedangkan tekanan gasnya yang dijadikan sifat termometrik dari sifat termometernya, dan termometer yang tekanan gasnya dijaga tetap, sedangkan volume gasnya dijadikan sifat termometrik dari termometernya. Selanjutnya, ada termometer jatadat atau termometer hambatan. Termometer ini memanfaatkan perubahan hambatan logam penduktor terhadap perubahan suhu. Contoh dari termometer ini dalam kehidupan sehari-hari adalah termometer platina dan termometer ribetal. Dan kemudian ada termometer termistor. Termometer ini memanfaatkan nilai perubahan hambatan pada suatu sensor terhadap perubahan suhu yang ada. Suhu yang tampilkan berupa data secara digital. Selanjutnya, ada termometer termokopel. Termometer ini memanfaatkan nilai perubahan tegangan listrik pada suatu sensor terhadap perubahan dan suhu yang ada. Suhu yang tampilkan berupa data secara digital. Dan termometer yang terakhir adalah termometer optik. Termometer ini memanfaatkan perubahan gelombang atau frekuensi yang dipancarkan oleh suatu benda bersuhu tertentu. Suhu yang tampilkan berupa data secara digital. Contoh termometer ini dalam kehidupan sehari-hari adalah spirometer dan termometer inframela. Oke deh, sekarang kita telah mengetahui ya pengertian dari suhu dan juga berbagai macam termometer. Nah, selanjutnya nih kita akan melihat nih skala pengukuran dari suhu. Kira-kira ada apa saja pengasaran? Temukan jawabannya di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya. Itu pengertian dari suhu ya, pengertian dari suhu dan macam-macam termometer. Selanjutnya, kita akan membahas materi tentang pengukuran berbagai jenis termometer. Ya, Fahrenheit, triamur, Kelvin, bagaimana mengubah skala-skala-skala suhu. Misalnya dari Celsius, misalnya dari Celsius diubah menjadi Fahrenheit atau dari Fahrenheit balik ke Celsius, ke reamur, ke Kelvin. Oke, perhatikan nanti ada di soalnya untuk mengkonversi skala suhu. Kita lanjutkan lagi ya. Di kesempatan ini kita akan belajar tentang konversi skala termometer. 4 skala termometer yang umum digunakan adalah Celsius, reamur, Fahrenheit, dan Kelvin. Keempat skala tersebut memiliki batas atas dan batas bawah. Batas bawah termometer ditentukan berdasarkan suhu es ketika mencair. Sedangkan batas atas termometer ditentukan berdasarkan suhu air ketika mendidih. Skala atas Celsius adalah 100, sedangkan skala bawah adalah 0. Skala atas reamur adalah 80, sedangkan skala bawah adalah 0. Skala atas Fahrenheit adalah 212, sedangkan skala bawah adalah 32. Skala atas Kelvin adalah 373, sedangkan skala bawah adalah 273. Berdasarkan batas-batas skala tersebut, dapat dilihat bahwa jumlah skala Celsius adalah 100, reamur adalah 80, Fahrenheit adalah 180, dan Kelvin adalah 100. Jika kita tuliskan kembali, berbandingnya antara C, R, F kurang 32, dan K kurang 273 adalah 100 banding 80, banding 180, banding 100, atau 5 banding 4 banding 9 banding 5. Oke. Jadi, skalanya adalah ya, Celsius 5, reamur 4, Fahrenheit 9, Kelvin 5. Nah, ini nanti untuk menghitung konversi dari skala suhu. ya, diingat. Ini rumusnya nanti. Oke, kita lanjut lagi. Contoh soal 1. Jika termometer Celsius menunjukkan skala 30, berapakah penunjukkan termometer skala reamur? Kita jawab. R sama dengan 4 per 5 kali 30. R sama dengan 24. Jadi, termometer skala reamur akan menunjukkan angka 24 derajat. Nah, ini, ya, ini, penghitungan ini, nak, ini yang di sini, ini ya, kan diketahuinya skala Celsius 30 derajat Celsius. Lalu, yang ditanya, berapakah penunjukkan termometer skala reamur? Coba perhatikan skalanya di sini. Ya, yang diminta skala reamur, yang diketahui skala Celsius. Reamur, ya, skalanya 4, ditaruh di atas. Ya, karena yang dicari. Pembaginya yang diketahui skalanya Celsius, yaitu 5. Ya, jadi 4 per 5 dikali derajat Celsius-nya yang diketahui. Hasilnya 20, 24. Ini, cara pengerjaan konversi skala suhunya, ya. Oke, kita lanjut lagi. Contoh soal 2. Apabila termometer Celsius menunjukkan angka 40, berapakah penunjukkan angka pada termometer Fahrenheit? Pembahasan dari soal ini adalah Nah, perhatikan ini. Jadi, penunjukkan termometer Fahrenheit adalah 40 derajat. Nah, ya, Coba perhatikan nih. Ini Fahrenheit nih, kayaknya yang biasanya suka salah. Fahrenheit itu, dia kan skalanya 32, batas bawahnya 32. Makanya untuk menunjukkan yang diketahui derajat Celsius. Ya, derajat Celsius yang diminta berapakah penunjukkan angka Oh, iya, mikrofon Pak Ibu mati. Oke, ini penghitungan Fahrenheit nih, ini yang agak-agak karena skala bawahnya kalau yang tadi kan reamur dan Celsius sama-sama 0 startnya skala bawahnya. Kalau Fahrenheit skala bawahnya kan 32, makanya muncul angka seperti ini untuk rumusnya. Jadi, Fahrenheit supaya setara sama dengan. Ya kan? Celsius kan skalanya 100 kan, 0 sampai 100. Nah, jadi ini bisa tanda sama dengan ini setara ketika Fahrenheit dikurangi 32. Fahrenheit kan 212, 32 sampai 212. Ya kan? Supaya skalanya seimbang antara Fahrenheit dengan Celsius, makanya muncul rumus seperti ini. jadi untuk mengubah dari skala Celsius ke skala Fahrenheit. Ya, Fahrenheit kan kita mau cara Fahrenheit nih, yang belum diketahui Fahrenheit dikurangi 32 karena yang diketahui skala Celsius skala Celsius sama dengan 9 ini yang dicari skala Fahrenheit itu 9 tadi ya per 5 5 ini skala Celsius skala Celsius lalu dikalikan jumlah derajat yang diketahui yang diketahui oke, lihat perhatikan F dikurang 32 99 per 5 dari 40 hasilnya 72 ini baru Fahrenheit dikurangi 32 tapi ketika jadi bisa kamu balik nak dari awal Fahrenheit sama dengan 9 per 5 kali derajat derajat yang dicari ditambah bisa langsung ditambahkan di sini nih ditambah 32 sama seperti ini nanti di ujungnya boleh juga menggunakan cara seperti ini atau sudah dari awal Fahrenheit sama dengan 9 per 5 kali derajat yang diketahui ditambah 32 ya oke kita lanjut ke berikutnya contoh soal 3 apabila termometer Fahrenheit menunjukkan angka 68 derajat berapakah penunjukkan angka termometer Kelvin kita lihat pembahasannya sebagai berikut jadi termometer Kelvin Kelvin menunjukkan angka 293 Kelvin nah sebentar ibu jelaskan lagi ini isinya apa aja po nah ini ya ini dari Fahrenheit diubah menjadi Kelvin Kelvin ingat Kelvin tadi derajat bawahnya 273 sama seperti tadi Fahrenheit 32 kalau ini 273 ya kan Kelvin dikurang 200 jadi 273 ini didapat dari batas bawah ya skala suhu ya skala suhu Kelvin kan 273 sampai 373 sama dengan ya ini 5 ya skalanya dia ya kan yang diminta Kelvinnya per 9 ini derajat Fahrenheit yang diketahui ya kan ini kan diketahuinya Fahrenheit 68 derajat ya dikali ini tidak ada tanda kali tapi ini maksudnya kali 68 jangan lupa ya Fahrenheit itu kan bukan dari 0 tapi dari 32 makanya 68 dikurangi 32 jadi 36 5 per 9 dari 36 diperoleh hasilnya 20 ya itu belum dapat derajat Kelvinnya jadi derajat Kelvin sama dengan 20 ditambah 270 di 73 dapatlah hasil 293 derajat Kelvin oke kita lanjut terima kasih telah menonton video ini pernahkah kalian mengalami peristiwa berikut oke materi selanjutnya adalah tentang pemuaian pemuaian pada zat padat cair dan gas materi yang ketiga ketika air dalam termos dituangkan ke dalam sebuah gelas kaca maka gelas kaca tersebut tiba-tiba retak hal ini terjadi karena gelas tersebut mengalami pemuaian perlu diketahui bahwa tidak semua gelas mengalami proses seperti ini jadi apa itu pemuaian mari kita simak penjelasan berikut ini pemuaian adalah pertambahan ukuran suatu benda akibat terkena panas pertambahan ukuran disini dapat berupa ukuran panjang luas ataupun volume ada pun faktor-faktor yang mempengaruhi terjadinya pemuaian yaitu yang pertama adalah panjang mula-mula yang kedua adalah koefisien muai bahan atau kemampuan untuk memuai dalam hal ini setiap bahan memiliki kemampuan yang berbeda-beda misalnya besi dengan aluminium nanti kemampuan memuainya pun akan berbeda yang ketiga adalah perubahan suhu semakin besar perubahan suhunya nanti tingkat pemuaiannya juga akan berbeda pemuaian dapat terjadi pada zat padat zat cair ataupun zat gas untuk memudahkannya kita bahas satu persatu zat padat apabila dipanaskan maka akan mengalami pemuaian hal ini terjadi karena ketika dipanaskan partikel dalam zat padat akan bergetar dan akan membesar tergantung dari perubahan suhu yang dia terima jika terdapat suatu zat padat dipanaskan maka benda tersebut akan mengalami pemuaian ke segala arah dengan kata lain benda tersebut mengalami pertambahan panjang luas dan volume salah satu alat yang dapat digunakan untuk mendeteksi pemuaian panjang pada suatu benda adalah motion bulb aluminium, besi, dan baja walaupun dipanaskan pada suhu yang sama namun pertambahan panjang batang logam yang satu dengan yang lain berbeda artinya tingkat pengemuaian logam-logam tersebut juga berbeda hal ini dipengaruhi oleh faktor-faktor yang sudah kita bahas sebelumnya yaitu koefisien muai panjang jadi apakah koefisien muai panjang itu? koefisien muai panjang suatu benda adalah bilangan yang menunjukkan pertambahan panjang suatu benda tiap satuan panjang jika suhu benda tersebut naik 1 derajat celcius sekarang kalian perhatikan lingkaran merah ini nah, ini adalah simbol dari koefisien muai panjang yang kita sebut dengan alpha panjang suatu benda sebelum dipanaskan kita simbolkan dengan L0 atau kita sebut dengan panjang mula-mula sedangkan setelah mengalami pemanasan benda akan mengalami pemuaian panjang sehingga panjang suatu benda akan bertambah untuk itu kita sebut dengan LT atau panjang logam setelah pemuaian nah, bagaimana cara mencari LT? untuk mencari LT kita masukkan ke dalam rumus berikut ini LT sama dengan L0 dalam kurung 1 ditambah alpha dikali T nah, disini ada simbol bentuk segitiga kita membacanya adalah delta delta merupakan perubahan suhu untuk mengetahui delta biasanya kita kurangkan suhu tinggi dikurangi suhu yang rendah bagaimana? mudah bukan? jadi, pada zat padat mengalami tiga macam pemuaian yaitu pemuaian panjang, luas, dan volume ya, muai panjang ya, pemuaian panjang koefisiennya alpha nanti kalau muai luas beta ya, nanti kita akan pelajari ya, jadi zat padat mengalami dua macam eh, tiga macam pemuaian oke, berikutnya masuk ke zat cair cara mencari koefisiennya koefisien muai panjang ini, ini muai ini muai luas nah, ini pemuaian luas beta lambangnya nanti untuk mencarinya A1 pertambahan panjangnya sama dengan A0 atau awal sama seperti tadi tadi alpha ya tadi satu tadi satu lambangnya nih seperti ini tadi nah, ini ya ya, ini alpha koefisien muai panjang diperoleh dari panjang logam setelah pemuaian dikurangi panjang awal dibagi panjang awal dikali suhu pertambahan suhu ya, jadi kalau muai luas nanti dua kali lipatnya nih sebentar nih ya dua kali lipatnya sama kan ya, luas luas kan dimensinya dua panjang kali le lebar makanya dua kali kan seperti besaran turunan ya nak ya besaran turunan ya kan luas kan besaran turunan ya yang diturunkan dari besaran pokok panjang makanya diperoleh dua kali seperti ini ya, coba perhatikan nih ya sama kan nah, pada muai luas dua kalinya tuh ya oke lanjut ke muai volume nah, volumenya tiga kah tiga kali panjang kali lebar kali tinggi besaran turunan diperoleh dari besaran pokok turunan dari besaran pokok panjang tiga kali panjang lebar dan tinggi oke sama ya berikutnya seperti ini nanti penerapan dari pemuayan dalam kehidupan sehari-hari silahkan nanti kalau kalian kurang jelas bisa diulang lagi menontonnya ada nanti di classroom ya ibu hanya menunjukkan apa-apa saja yang bisa kalian simak ini seperti ini nak penjelasannya nanti di video oke, nah ini aplikasinya ya aplikasinya kereta api yang bengkok karena panas kabel listrik yang lebih kendur ketika siang hari ya bimetal pada alat-alat listrik akan mati pemuayan pada kaca rumah terus pengelingan pelat logam ini penerapan pemuayan zat pak zat padat ini pemuayan zaca zaca air termometer ya contohnya terus air dalam panci meluap pemuayan gas contohnya balon yang meletus terkena panas roda kendaraan yang meletus terkena panas nah ini nanti ada dalam soal ya penerapan pemuayan dalam kehidupan sehari-hari berikut ini adalah aplikasi pemuayan zat dalam kehidupan sehari-hari misalnya rel kereta api yang bengkok karena panas sehingga pada pemasangan rel kereta api biasanya diberikan celah agar rel kereta api tidak bengkok ketika besi mengalami pemuayan yang kedua kabel listrik biasanya dibuat kendur sehingga pada malam hari tidak mengalami penyusutan dan putus oke kemikian itu sudah itu video yang bisa kalian saksikan nanti bisa kalian simak lagi nanti di kelas di classroom ya video-videonya selanjutnya kita akan masuk ke evaluasi nah ini ya tadi kan ini video ini rpp sudah kita simak tadi video selanjutnya kalian bisa klik disini ya di evaluasi evaluasi nanti akan terhubung seperti ini nah ini yang harus kalian kerjakan oke diisi namanya ya pakai huruf kapita nama lengkap eh belum ya belum nampak ya belum oke 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 belum bu iya 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 belum bu iya oke ibu ulang lagi belum bu oke sudah nampak bisa ya evaluasi kita pada hari ini seperti ini ya masuk di presensi dan tugas presensi dan tugas IBA pertemuan 11 tentang materinya bak suhu dan perubahannya tuliskan nama lengkapmu dengan huruf kapital seperti ini kelas ya lanjut next seperti ini nah ini ada ada 10 soal tuh seperti ini nanti yang kalian kerjakan silahkan nanti kalian kerjakan di classroom kumpulkan usahakan pukul 12 disubmit ya ini tuh dia ini kan ini dari celsius ke fahrenheit agak lebih mudah kalau tadi contohnya ada kan ini tadi contohnya ada dari celsius ke fahrenheit ya ini ada nih tadi berarti nanti yang diketahui skala celsius jadi pembandingnya tadi fahrenheit sama dengan ya pembandingnya yang dicari fahrenheitnya berapa sayang 9 per 5 dikali 32 sudah didapat hasilnya jangan lupa ditambah ditambah 32 karena skala skala bawah fahrenheit 32 32 ya jangan lupa ya cara menghitungannya seperti itu ini ini pengertian dari suhu tadi pengertian dari suhu lalu ini dia termometer yang baik digunakan untuk termometer dengan ciri-ciri nah apa saja yang baik cara-cara termometer ini pemuaian ini pemahaman pemuaian oke berikutnya ini ini anomali air ada di videonya kalau kalian saksikan tadi ya nanti kalian ulang lagi anomali air anomali air itu jadi air pada suhu 0 sampai 4 derajat itu justru akan nih justru akan menyusut dia ya ya eh memuai memuai ketika didinginkan kan harusnya logikanya kalau didinginkan dia kan malah harus menyusutkan tapi ini tidak jadi keistimewaan air ya sama Allah ditiptakan seperti itu dengan tujuan ya kan ada beberapa makhluk yang memang hidup di air jika kondisi ya kita dalam kondisi dalam keadaan tropis ya tidak ada musim dingin tapi di daerah-daerah yang musim dingin coba kalian lihat ya di bawahnya tetap hangat kan ya tidak terjadi pembekuan yang beku yang di atas dulu nah ini untuk menjaga kehidupan makhluk-makhluk air adanya anomali air yang ini oke berikutnya pemuayan gas nah tadi ada contohnya ya pemuayan gas ya ban ban yang meledak ya ketika saat terik nah ini skala suhu ini dari celsius ke reamur sama mulai batas bawahnya 0 ya jadi tidak perlu ditambahkan yang dicari reamur di atasnya pembandingnya skalanya 4 berarti 4 per 5 dikali derajat celsius 50 li 55 dapatlah skala rea reamur berikutnya ini ya mengukur titik lebur es pada minus 6 derajat x dengan titik didih jadi ini untuk mengetahui pakai skala apa sih sebenarnya ya titik didihnya 114 skalanya 84 berapakah ya skala apakah yang dipakai caranya negatif 6 ya ini kan batas awa awa lebur ya ini dikurangi ini nih nih jadi batasnya berapa nih totalnya pembandingnya ya sayang untuk tahu pakai skala apa ini nanti ya terus yang ini nih nih celsius reamur dan fahrenheit biasanya menggunakan zat apa ya untuk mengukur suhunya tadi ada di penjelasan awal tentang jenis-jenis termomek termometer nah ini pertambahannya ya pakai alpha tadi alpha sama dengan koefisien muai pan muai panjang ya dimasukkan rumusnya ini tadi ini delta T nya berarti 70 derajat celcius dikurangi 20 derajat celcius sama dengan 50 derajat celcius ya pertambahan panjang berarti L L1 L1 nya 0,05 meter ya oke silahkan nanti dikerjakan di evaluasi ya sekiranya ada yang kurang paham coba nanti disimak lagi video pembelajaran yang bisa kalian lihat di classroom oke ya berikutnya jangan lupa setelah presensi sudah mengerjakan tugas-tugasnya setelah disubmit kalian bisa lihat link link ini sebentar kita setelah mengerjakan tugas ini ya kalian bisa melihat datanya sudah ter input atau belum kita berhentikan dulu yang ini ya ini kalian bisa lihat datanya sudah ter input atau belum nah disini ya di link spreadsheet di klik ini link spreadsheet nya setelah kalian mengerjakan lalu kalian submit untuk memastikan nah ini kan langsung track up seperti ini kalau sudah mengerja mengerjakan di teman-teman kalian dari kelas lain ada yang sudah mengerjakan eh belum belum terlihat ya belum terlihat ya belum oke ya kita jadi kalau kalian sudah mengerjakan nanti kalian lihat di link yang ini ya nih tuh ya kalian bisa lihat ya bisa cek oh nama saya sudah ada belum biasanya di bagian bawah nah kalau kamu baru submit kalian di scroll ke bawah lalu kalian lihat ini akan terdata langsung disini ya oke demikian pembahasan materi kita pada hari ini semoga bisa bermanfaat jika ada pertanyaan silahkan nanti ditanyakan di WA Group ya japri ke ibu atau di kelompok monggo silahkan saling bantu untuk pembelajaran kita pada hari ini mudah-mudahan bisa bermanfaat sebelum kita tutup silahkan aktifkan kameranya ya ibu ambil dokumentasinya sudah semua belum iya coba mic micnya dinonaktifkan dulu micnya oke terima kasih udah ya udah siap ya kita ambil dokumentasi untuk terakhir kalinya ya siap satu ikhlas oke sudah siap atar udah siap ya ini rahma nah iya ya kita ambil dokumentasinya satu ya 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 oke terima kasih sebelum kita akhiri pertemuan kita pada hari ini kita tutup dengan doa akhir majelis wa'alaikum ya subhanakallahumma wabihamdika asyadu'allah ila'anta astabiruqa wa'atun wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh utem hur huh nd Terima kasih telah menonton!